Intro Halo, Dangsana Pendidikan Banua Ketemu lagi dengan kami di acara Bapak Pandiran Bahasan Terdepan Pendidikan dan Pembelajaran Nah, kali ini kita akan membahas tentang Gerakan sekolah sehat ya GSS, Gerakan Sekolah Sehat Bukan GGS, kalau GGS itu ganteng-ganteng sering galau ya Nah, kesempatan kali ini di studio sudah hadir bersama kita Dr. Rida Rosyanti Selaku PIC PDM 11 Tentang Gerakan Sekolah Sehat dari BPMP Provinsi Kalimantan Selatan Selamat siang Dr. Rida Selamat siang Pak Masis Gimana kabarnya Dr. Alhamdulillah Salam sehat ya Salam sehat, sesuai gerakan sekolah sehat Mantap Nah, terima kasih sebelumnya sudah hadir Di studio kami yang luar biasa ini ya Terima kasih banyak Ini ada dua kamera Silahkan nanti Pian mau lihat yang mana Yang sana atau yang sana juga boleh Nah, kali ini Kita akan berpandirkan tentang gerakan sekolah sehat ya Bu dokter ya Saya ingin menanyakan apa sih sebenarnya gerakan sekolah sehat itu Dan tujuannya apa, untuk apa gitu Boleh saya cerita sedikit Pak? Oh boleh, boleh silahkan Oh iya sejarah Sejarah gerakan sekolah sehat Nah, sebenarnya Gerakan sekolah sehat ini merupakan Gerakan yang pada tahun ini Diluncurkan atau diberi nama menjadi gerakan sekolah sehat Ini merupakan Salah satu program dari Kemenik Butristek Yang diluncurkan sebenarnya Sejak tahun 2022 Nah, jadi pada tanggal 23 Agustus Tahun 2022 itu Mas Menteri kita atau Pak Menteri kita Nadi Makarim itu Meluncurkan namanya Program kampanye sekolah sehat dulu namanya Jadi dari tahun 2022 hingga 2023 itu Namanya kampanye sekolah sehat Kemudian pada tahun ini Berubah menjadi gerakan sekolah sehat Nah, kenapa dibentuk atau dibuat program ini Yaitu Sebagai salah satu wujud Dalam Meningkatkan program UKS Atau merevitalisasi dari UKS Usaha kesehatan sekolah Yang dianggap Mulai vakum Agak vakum gitu Pak Nah, jadi Salah satu upaya Kemendik Butristek Untuk meningkatkan Kinerja UKS itu Dengan gerakan sekolah sehat Nah, ini tentunya sesuai dengan SKB empat menteri Atau peraturan empat menteri Yaitu dari Kemenang, Kemendikbut, Kemenkes, dan Kemendagri Tentang fungsi dan tugas UKS Nah, kemudian Tadi Pak Was nanyain ya Pengertian dan tujuannya Nah, itu tadi sejarahnya sedikit Nah, jadi gerakan sekolah sehat ini Pada tahun dari awal mula Sehingga sekarang itu Adalah merupakan suatu upaya Untuk Meningkatkan Derajat kesehatan Peserta didik Atau peningkatan status kesehatan Peserta didik Dengan upaya Berlaku secara terus-menerus Dan berkelanjutan Nah, jadi disini Tundukannya adalah Pembiasaan hidup bersih dan sehat Tentunya tidak hanya Bergerak sendiri Jadi bersama-sama Atau berkolaborasi dengan Pemerintah daerah Atau stakeholder setempat Yang tentunya juga harus Mendukung pembiasaan Sekolah sehat ini Nah, tadi tujuannya ya Utama itu tadi Peningkatan status kesehatan Derajat atau derajat Kesehatan peserta didik Tapi tidak hanya Peserta didik sebenarnya Jadi seluruh Lingkup Satuan pendidikan Dari peserta didiknya Tenaga kependidikannya Gurunya Nah, dan lingkungan masyarakat Serta orang tua siswa juga Harus ikut Serta dalam Upaya peningkatan Status kesehatan ini Itu Bapak Asis Terima kasih Tadi saya dengar Mungkin selama ini Mungkin saya salah mengertikan ya Saya kira UKS itu dulu Unit kesehatan sekolah Tanya itu bukan unit ya Bukan Usaha ya ternyata Usaha kesehatan sekolah Mungkin ada yang baru tahu juga ya Teman-teman ya Jadi dulu waktu sekolah Saya sering masuk UKS Saya ternyata Salah singkat tanya ya Oke, terima kasih Bu dokter Lalu untuk implementasinya sendiri Ini apakah Menyasar semua satuan pendidikan Dalam arti Baik yang formal Maupun non formal Atau yang formal saja Sebenarnya Sasarannya semua pak Jadi untuk gerang sekolah saat ini Menyasar semua jenjang Satuan pendidikan Yang formal Non formal Swasta Negeri Dari PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, SKB, PKBM Semua kita sasar Jadikan sasaran Jadi Salah satu bentuknya Adalah dengan Membuat Sekolah Binaan Ya Jadi dari tahun 2023 itu Ada sekolah binaan Kampanye sekolah sehat Sekolah yang tahun sekarang Menjadi sekolah binaan Gerakan sekolah sehat Itu kita Diarahkan Dari Kemendik Putri Stek Melalui PDM 11 ini Pada tahun 2023 itu Ada 40 sekolah binaan Semua jenjang ada Di Kalimantan Selatan Di Kalimantan Selatan Untuk di Kalimantan Selatan Kemudian untuk tahun 2024 ini Ada 58 sekolah binaan Semua jenjang Di seluruh kabupaten kota Oke baik Oke terima kasih Dr. Rida Lalu Apa saja sih Sehat Sehat apa saja Yang ada di gerakan Sekolah sehat Ada berapa Dan apa saja Ada lima fokus sebenarnya Yang disasar Pada gerakan Sekolah sehat ini Yaitu Sehat bergizi Sehat fisik Sehat imunisasi Sehat jiwa Dan sehat lingkungan Nah jadi lima ini yang Kita istilahnya Kita fokuskan Atau kita bina Untuk satuan pendidikan Satuan pendidikan Agar diimplementasikan Disitu Oke baik Ada tadi gerakan Sehat Sehat bergizi Sehat bergizi Sehat fisik Sehat imunisasi Sehat mental atau jiwa Dan sehat lingkungan Sehat lingkungan Oke baik Kalau saya Kalau saya Mungkin tambah satu lagi Saya juga butuh Sehat finansial juga Nah itu Untuk kita semua ya Pak Oke Baik Teman-teman Dan sana pendidikan Banua Kita akan kembali Jangan kemana-mana Ini ada Pesan-pesannya Nggak ini Ada iklannya Nggak Ada ya Oke Kita akan kembali Setelah pesan-pesan Berikut ini Bapak Ndilan Yuk Yuk Halo Dangsanak pendidikan Banua Mohon dukungan Kepada BPMP Provinsi Kalimantan Selatan Untuk menuju Zona integritas Wilayah bebas Dari korupsi Tolak semua jenis gratifikasi Jika menemukan Pegawai kami Yang melakukan Tindak gratifikasi Harap lapor Kelaman www.lapor.go.id Atau aplikasi Dangsanak Dan media sosial Kami yang lainnya Terima kasih Yuk Halo Dangsanak pendidikan Banua Kembali lagi di Bapak Ndilan Yuk Bapak Ndilan Bahasan terdepan Pendidikan dan Pembelajaran Bersama host favorit Anda Masih Jatmiko Oke Bu dokter Kita Kembali lagi Kita kembali ke laptop Kita berbincang-bincang lagi Terkait dengan Gerakan sekolah sehat Yang tadi sudah Bian sampaikan Ada Sehat bergisi Sehat fisik Sehat komunisasi Lalu sehat Mental Mental atau jiwa Dan juga sehat lingkungan Nah ini Bentuknya seperti apa sih Sehat bergisi itu Sehat fisik itu Lalu juga disini Ada sehat imunisasi Sedangkan tadi Pian sampaikan Ini di semua jenjang Dipaut sampai SMK Nah ini Kalau imunisasi ini Apakah Di semua jenjang juga Atau di jenjang tertentu Betul Begitu Betul sekali Boleh Boleh Dengan membuat program Misalkan Makan siang bersama Satu minggu sekali Dengan menu Gizi seimbang Nah kalau gizi seimbang Sekarang kita mengenanya Dengan isi piringku Nah jadi gak ada lagi itu Empat sehat lima sempurna Ya Yang susu Empat sehat lima sempurna Kalau dulu ya Jadi sekarang ini Menu Makan bergizinya Adalah dengan isi piringku Boleh dilakukan Minimal satu minggu sekali Atau untuk mengawali Di sekolah itu Boleh juga dua minggu sekali Tetapi diharapkan Rutin Karena ini kita Arahnya pembiasaan Jadi programnya ini Rutin Kemudian yang kedua Sehat bergizinya Adalah pembiasaan Minum air putih Air mineral Nah Nanti air putih Dibilang air susu Air susu ya Air mineral Jadi anak-anak itu Kita arahkan Di sekolah Minum air mineral Minimal Dua gelas per hari Minimal Dua gelas per hari Minimal Tapi untuk Jenjang SMP SMA Mungkin lebih Ya Karena kan tergantung usia Usia Aktivitas juga Aktivitas juga Dan SMP SMA Kebanyakan sekarang Sudah full day Nah mungkin lebih Jadi menyesuaikan Makanya disebutkan Minimal Dua gelas Per hari Nah ini Kiat-kiatnya Gimana di sekolah Boleh Misalkan Disediakan Air galon Isi ulang Ya Jika memang Sekolahnya Mampu Atau Kerjasama Dengan pihak luar Atau mitra Yang bisa menyediakan Galon Dengan air isi ulang Sekolah Atau Dengan komite sekolah Dengan orang tua siswa Karena ini masuk program Kita bicarakan Dengan orang tua Jadi anak-anaknya Tidak lagi tuh Membawa Minuman berwarna Atau beli jajan Minum berwarna Di sekolah Di luar sekolah Sekarang kan banyak sekali Pak ya Minuman-minuman manis Habis itu berpengawet Dan Kalau Ada melihat berita Anak-anak yang kena gagal ginjal Sekarang udah banyak Nah itu adalah dampak Dari konsumsi Minuman Terlalu Berlebihan Air mineral Dan kelebihan konsumsi Minuman yang manis Dan berpengawet Ataupun jajanan-jajanan Yang terlalu manis Dan berpengawet Seperti itu Jadi intinya Di sehat Bergisi ini Ini harus diperhatikan Pemenuhan gisi Dari anak-anak Jadi gisinya harus berimbang Juga panita Mungkin nanti juga Tolong diperhatikan Pemenuhan gisi Dari host Dan juga Narasumbernya Mungkin bisa ditambahkan Apa yang bisa memenuhi Gisi kami Gitu ya Bisa aja Kita lanjut ya Pak Lanjut silahkan Yang kedua Nah yang kedua adalah Sehat fisik Untuk sehat fisik Tentunya Kalau di sekolah Sudah rutin Biasanya mereka Senam satu minggu Sekali Atau Lomba-lomba Dalam bentuk lomba Ini Olahraga Atau Permainan tradisional Atau Yang utamanya Ada Peregangan Pada Pergantian Mata pelajaran Nah kita selama ini Kan kadang di kelas itu Monoto duduk Gitu ya Nulis Lihat papan Tulis gitu Kalau yang kurikulum Kurikulum yang belum merdeka Mungkin ya Kalau kurikulum merdeka Sekarang kan mungkin Lebih fleksibel Lebih banyak Aktivitas geraknya Nah ini untuk Sehat fisik Diharapkan Setiap pergantian Mata pelajaran itu Di kelas itu Peregangan Icebreaking juga boleh ya Peregangan itu Maksudnya icebreaking Sama Jadi Mereka Kita ajak berdiri Atau bermain sebentar Seperti apa Bentuknya Bebas Jadi gak harus yang Pagi sebelum Membelajar itu ya Boleh-boleh Di tengah-tengah Kota pembelajaran Saat pergantian Itu juga boleh Itu tujuannya adalah Untuk mengembalikan Konsentrasi anak-anak Nah kadang-kadang Jam-jam kritis tuh Udah ngantuk Kuap-kuap Anak-anaknya Ngeperhatikan lagi Kan gurunya Menjelaskan apa Di depan kelas Nah itu salah satu Fungsi peregangan Kemudian Yang ketiga Nah ini yang Baru saja kita lakukan Oleh BPMP Melakukan pendampingan Assessment kebugaran Peserta didik Nah jadi sekolah-sekolah Yang utama adalah Pada sekolah binaan kita Ada namanya Tes kebugaran Siswa Indonesia Atau Assessment kebugaran Peserta didik Nah ini sama aja Sebenarnya Pak Aya Cuman beda Istilah aja Karena TKS itu kan Yang tahun kemarin Tahun ini Namanya Hanya berubah sedikit Menjadi assessment Kebugaran Peserta didik Ini masuk ke Sehat fisik Masih Masih Sehat fisik Nah jadi kemarin Sekolah-sekolah Binaan ini Mereka melakukan Assessment kebugaran Untuk peserta didiknya Pada kelas tertentu Sesuai dengan Panduan dari PDM 11 Kemendik Bu Oke siap-siap Ini nanti Sambil apa Bisa dilihat ya Bapak-Ibu Contoh-contohnya Seperti apa Dan mungkin Kedepannya Nanti akan Dilaksanakan oleh Seluruh sekolah Untuk TKS ini Bu dokter Apakah Semua Peserta didik Terlibat Atau dilakukan Assessment Dalam satu sekolah Maksud saya Untuk yang Tahun ini Masih sampling Pak Sampling Karena kita Melihat Ada istilahnya Ada analisisnya Jadi mereka Mambil data sampling Untuk SD itu Kelas 5 SMP itu Kelas 10 SMA itu Dia kelas 11 Jadi Eh salah ya SMP SMP kelas 789 8 SMA 22 nya Jadi SD kelas 5 SMP kelas 8 SMA nya kelas 11 Yang paut Dan SKB Belum SLB ada juga nih Tahun ini Ya kriterinya Seperti apa nih Yang SLB ini SLB ini mereka Terbatas Baru terbatas Untuk Tuna rungu Dan tuna grahita ringan Tuna rungu Murni dengan tuna grahita ringan Oke Untuk yang kriteria lain Masih belum bisa Masih pengembangan Untuk tes kebugarannya Nah Kenapa dilakukan Tes kebugaran ini Atau asesmen kebugaran ini Untuk mengetahui Status kebugaran Peserta didik Jadi itu nanti Kelihatan Kebugarannya Rendah Baik Atau Rendah Sedah Normal Atau baik Ada Ada Ini aplikasinya Iya Jadi ada beberapa tes Otomatis akan terpetakan Terpetakan Dan ini Nanti akan menjadi Peta untuk Kansel Juga Nah Nanti kelihatan nih Peserta didik di Kansel Dari sampling Sekolah Binaan ini Bugarnya Berapa persen Tadi kan Ini sampling Dokter Tapi kalau misalkan Sekolah nanti Ingin melanjutkan Untuk semua Peserta didiknya Apakah boleh Untuk sementara Aplikasinya Terbatas untuk Sekolah Binaan Itu tadi mungkin Kedepannya Seperti saya Sampaikan tadi Akan terbuka oleh Semua Satuan Pendidikan Jadi dia Aplikasinya Masih terbatas Sampling Sekolah Binaan dulu Hanya bisa diakses oleh Sekolah Binaan Tapi Misalkan Sekolah Binaan Tapi Sekolah Binaan tersebut Ingin semua Peserta didik itu Bisa gak Bisa Tapi tidak Tidak bisa tersimpan Hanya bisa melihat Oh ini dia Setelah masuk data Kan Oh bugar Kemugarannya normal Oh kebugarannya rendah Tapi gak bisa disimpan Datanya Cuma bisa melihat Hasil Hasil setelah testnya Jadi pencatatannya Untuk sekolah Lahirnya manual Nah gitu Karena gak bisa disimpan Di aplikasi Kalau manual Apakah bisa memetakan Apakah ada toolnya Tersendiri gitu Misalkan Indikatornya Oh kalau Asil testnya gini Ini masuk kategori Normal rendah Ada apa hasilnya Langsung normal rendah Jadi rendah Normal Baik Jadi ada Maksudnya Indikatornya Secara manual pun Ada gitu ya Jadi yang Yang ngetes bisa Melihat juga Tapi analisisnya Akhirnya kan sendiri Gak bisa Pake laut aplikasi itu Oke Baik Selanjutnya ini Ibu dokter Terkait dengan Sehat imunisasi Tadi Kan ini Semua jenjang Nah apakah Imunisasi ini juga Semua jenjang Karena kita tahu Biasanya yang imunisasi itu kan Yang usia-usia Dini Tentu Ya betul Untuk sehat imunisasi Hanya beberapa jenjang Contoh KAUT Tentunya Ada kan Kemudian SD Itu biasanya Imunisasi campak Atau MR Kemudian SMP Ini terbatas Tergantung Pemerintah daerah Kabupaten masing-masing Contoh Di Kabupaten Tapin Itu mereka ada Imunisasi TT Untuk Jenjang SMP Nah Kenapa Mereka melakukan itu Karena Mereka Mengantisipasi Untuk Anak-anak Beserta diri putri Yang menikah muda Nah Takutnya mereka Carat untuk nikah kan harus Sudah imunisasi TT Nah Kadang Kalo nya Mereka nikah istilahnya Tidak resmi Tidak lewat catatan sipil Kan Udah Secara agama Masah gitu Tapi mereka Tidak diimunisasi TT Akhirnya Angka infeksi Pada ibu hamil Yang usianya Masih Belum Apa ya Belum optimal Untuk menikah Masih belasan tahun Gitu Terutama Dan SD Terutama Juga Ini kayaknya Mas-mas kameramen Perlu imunisasi Campak ya Biar tidak mudah Dicampakkan Kayaknya Lalu Saya juga Pernah mendengar Tentang pemberian Tablet tambah darah Nah Itu Kelewatan Itu Masuk Itu Sebenarnya Masuknya Di Seat bergizi Bergizi Ya Tapi Untuk SMP Dan SMA Dengan Maksudnya Usia-usia Yang Menstruasi Begitu Oke Kalau misalkan Ada ini Siswi SD Tapi sudah Menstruasi Apakah bisa Mendapatkan itu Ini belum Dimulai Sebenarnya Pak ya Belum dimulai Karena kan Masih Jarang nih Anak SD Yang Mulai Menstruasi Sebenarnya Tetapi Jika kita Mengusulkan Atau Memberikan data Memang ada Siswanya Yang sudah Menstruasi Pada usia SD Sebenarnya Bisa Dapat Tambah-tambah Darah Itu Dari Puskes Masa Tempat Yang penting Ada datanya Ada datanya Cuman Yang wajib Adalah Memang SMP Dan SMA SMP Dan SMA Terus Sekarang Usia Menstruasi Itu Maju Ya Karena Faktor Makanan Minuman Itu Tadi Banyak Makanan Yang Mengandung Bahan-bahan Pengawet Berpengaruh Ke Hormon Mereka Pengawet Berlebih Kan Manis Manis Berlebih Asin Berlebih Itu Mempengaruhi Fungsi Hormon Dan Keaktifan Hormon Dalam Tubuh Kita Sesering Apa Pemberian Tablet Tambah Darah Itu Dua Minggu Sekali Baik 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 Dan Ini Sebenarnya Program Kemenkes Cuman Karena Ada Gerakan Sekolah Sehat Ini Kita Ikut Supaya Capaian Bagus Dan Anak Kita Terhindar Dari Anemia Dan Ini Arah Nya Adalah Pencegahan Stunting Jadi Kalau Remaja Remaja Putri Yang Anemia Atau Kurang Minum Tablet Tambah Darah Juga Misalnya Pada Saat Dia Usia Menikah Dia HB Rendah Anemia Juga Nih Terus Hamil Itu Beresiko Anaknya Nanti Stunting Itu Tolong Bedakan Antara Anemia Amnesia Sama Insomnia Jadi Beda Kalau Anemia Tadi Kurangan HB Kurang HB Kalau Insomnia Dalam Darah Kurangan Hemoglobin Dalam Darah Kurang Darah Yang Tent Tekanan Darah Rendah Bedakan Lagi Oh Beda Lagi Sel Darah Merah Sel Darah Merah Yang Kurang Anemia Kalau Orang Kita Kurang Darah Tensinya Rendah Terus Apa Transfusi Kalau Insomnia Tidur Kalau Amnesia Itu Lupa 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 Ingatan Kita Kembali Ke Laptop Ibu Dokter Sekarang Ada Lagi Sehat Mental Atau Jiwa Seperti Bentuknya Itu Sehat Mental Atau Jiwa Penting Pikiran Kita Harus Sehat Contoh Bentuk Di sekolah Apa Jadi Untuk Sehat Mental Atau Jiwa Itu Contohnya Adalah Pembiasaan Baca Doa Sebelum Melajaran Dan Sesudah Selesai Pembelajaran Itu Contohnya Kemudian Yang kedua Sosialisasi TPPK Oleh TPPK Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Usia Sekolah Menengah Atau Sekolah Atas SDSD Juga Ikut Sekarang Ada Kasus Bullying Juga Di Jangan Sd Untuk Menjaga Kesehatan Jawa Mental Anak Nah Yang Bentuk Lainnya Contoh Lagi Misalkan Untuk Pencegahan Penanganan Nerkoba Boleh Atau Sosialisasi Terkait Bullying Dari Kepolisian Kita Undang Bisa Siraman Rohani Siraman Agama Termasuk Tadi kan Pembiasaan Baca Doa Sebelum Selesai Pembelajaran Ada Juga Sekolah Itu Yang Seminggu Sekali Atau Berapa Kali Seminggu Berjamaah Ada Juga Macam Bentuknya Nah Yang Terakhir Sehat Lingkungan Seperti Bentuk Kekiatannya Di Sekolah Kalau Sehat Lingkungan Tentunya Bagaimana Kita Menjaga Lingkungan Sekolah Yang Bersih Dan Sehat Lebih Dominansi Kekebersihan Bagaimana Pembiasaan Hidup Bersih Dan Sehat Itu Cuci Tangan Setiap Setiap Sebelum Sudah Makan Atau Setelah Keluar Dari Toilet Kemudian Membuang Sampah Di Tempat Yang Tempat Sampah Yang Sudah Terpilah Dan Tertutup Terpilah Itu Ada Berapa Tiga Jadi Yang Merah Kuning Hijau Yang Merah Untuk Apa Sampah Apa Plastik Bener Plastik Kertas Organik Merah Itu Kan Yang Lebih Ini Yang Apa Yang Kalau Masalah Yang Tajam Yang Organik Yang Kuning Itu Plastik Kertas Masuk Kertas Masuk Yang Bisa Daur Ulang Organik Plastik Plastik Sendiri Kertas Sama Daun Kalau Masalah Gambung Plastik Yang Merah Yang Tajam Apa Merah Ini Lebih Berbahaya Baterai Masuk Merah Baterai Terus Apalagi Kaca Mudah Tajam Silet Masuk Disitu Oke Nah Ini Misalnya Ini Ketika Sampah Sudah Terpilah Ini Siapa Nanti Yang Akan Mendaur Ulang Atau Mengambil Sampah Disuk Itu Dia Sebenarnya Jadi Sekolah Sekolah Kita Ini Masih Belum Banyak Yang Kerjasama Untuk Pengelolaan Sampah Sebenarnya Kalau Kita Kerjasama Dengan Misalkan Dinas Lingkungan Hidup Atau Bank Sampah Biasanya Ada Mereka Yang Mau Mengambil Sampah Sampah Kita Dikumpul Dikumpul Diambil Untuk Daur Ulang Di Bank Sampah Itu Nanti Sekolah Itu Dia Punya Tabungan Sekian Rupiah Dari Berapa Botol Yang Diambil Dan Itu Bisa Diuangkan Atau Diganti Dengan Barang Baru Istilahnya Jadi Pergasamanya Di situ Jadi Perlu Juga Mengedukasi Warga Sekolah Untuk Pemilahan Sampah Terutama Selain Disediakan Fasilitasnya Tempat Sampah Ada Tiga Tadi Dan Juga Diedukasi Supaya Mereka Mau Memilah Sampah Sejak Di Sekolah Di Ajarin Untuk Memilah Sampah Kalau Anak TK Biasanya Kan Mesti Campur Tapi Kalau Sekolah Menyediakan Tiga Warna Mereka Sudah Bisa Belajar Membedakan Warna Atau Lambang Nah Bisa Dibilang Oh Ini Sampah Kertas Masuk Sini Pakai Logo Logo Tempat Kurang Nyaman Oke Itu Untuk Sehat Lingkungan Kemudian Juga Jadi Perhatian Kita Sebenarnya Untuk Sehat Lingkungan Ini Selain Yang Tadi Kerjasama Dengan Bang Sampah Mungkin Tidak Semua Sekolah Bisa Ada Juga Yang Sekolah Cuma Dengan Paman Sampah Biasa Akhirnya Sudah Dipilah Di Sekolah Diambil Paman Sampah Gabung Gabung Tergantung Ini Keaktifan Sekolah Cuma Bisa Gitu Loh Pengambilan Sampahnya Terpilah Juga Memang Kalau Terkait Dengan Buang Sampah Ini Memang Perlu Dibiasakan Ya Diteladankan Diberikan Contoh Lalu Dibiasakan Sampah Menjadi Budaya Setelah Itu Kita Ajarin Bagaimana Cara Memilah Juga Mereka Juga Harus Tahu Kenapa Harus Dipilah Dan Sebagainya Nah Ini Juga Kita Perlu Itu Makanya 55N Ini Saat penting Kita Perlukan Perlukan Dukungan Perlu Dukungan Kita Dari Mereka Setempat Nah Oke Dokter Terkait Nah Bicara Tentang Dukungan Kira Apa Contohnya Mungkin Contoh Konkret Bentuk Dukungan Pemda Untuk Implementasi GSS Ini Seperti Apa Salah Satu Bentuk Dukungannya Contohnya Yang Sekarang Sudah Berjalan Hingga Dari Tahun Kemarin Ya Hingga Tahun Ini Yang Kita Lihat Dari Selain Advokasi Dan Sosialisasi Dari BPMP Untuk Pemerintah Daerah Tentunya Diwakil Dinas Pendidikan Setempat Yang Sudah Melakukan Sosialisasi Atau Advokasi Ini Yang Pertama Itu Dari Tahun Kemarin Saya Jabarkan Itu Dari Dinas Pendidikan Kabupaten HST Mereka Sudah Aktif Me-advokasi Sekolah Supaya Semuanya Me-implementasikan Nah Kemudian Kadangan Atau HSS Selurusungan Selatan Kemudian Dinas Pendidikan Banjar Baru Dan Kabupaten Banjar Bahkan Mereka Ini Rata-rata Sudah Istilahnya Buat MOU Dengan Satuan Pendidikan Untuk Mereka Berkomitmen Supaya Me-implementasikan Gerakan Sekolah Sehat Nah Untuk Tahun Ini Kemarin Itu Kita Baru Saja Dari Dinas Pendidikan Tanah Bumbu Nah Juga Mengundang BPMP Untuk Mereka Mereka Advokasi Satuan Pendidikatnya Melaksanakan Implementasi Gerakan Sekolah Sehat Ini Kemudian Dari Tanjung Malah Dinas Kesehatan Yang Mengundang Kita Untuk BPMP Karena Di Dinas Kesehatan Itu Atau Kementerian Kesehatan Induknya Mereka Ada namanya Kurikulum Kesehatan Pak Sebenarnya Dan Itu Masuk Di SPM Nah Jadi Mereka Sebenarnya Harus Melakukan Atau Mengadal Kegiatan Yang Sifatnya Berkaitan Dengan Kurikulum Kesehatan Kepada Satuan Pendidikan Nah Kemarin Itu Malah Dinas Kesehatan Yang Mudah Kita Untuk Menyampaikan Tentang Kurikulum Kesehatan Ini Yang Tentunya Adalah Yang Kita Sampaikan Gerakan Sekolah Sehat Nah Jadi Disitu Kolaborasi Kita Jadi Sinergitas Lintas 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 Kita Bekerja Bersama Pendidikannya Tentunya Kita Sebagai UPT Kemendik Putri Stek Kemudian Dari Kemendagri Sebagai Tim Pembina UKS Nah Jadi Kemendagri Ini Dia Ada Biro Keserah Di Provinsi Dan Ada Tim Pembina UKS M Biro Keserah Provinsi Ini Mereka Yang Membina Usaha Kesehatan Sekolah Oke Di Sekolah Sendiri Juga Bisa Mereka Bekerja Sama Dengan Pihak Luar Seperti Puskes Masyarakat Dan Sebagainya Sebenarnya Sudah Berjalan Pak Untuk Pembiasaan Pembiasaan Lima Sehat Ini Sebenarnya Sudah Berjalan Cuman Mereka Tidak Tahu Bahwa Ini Namanya Gerakan Sekolah Sehat Hanya Penamaannya Aja Yang Belakangan Kita Launching Istilahnya Supaya Gerakannya Ini Lebih Masif Lagi Pembiasaannya Lebih Masif Lagi Dan Supaya UKS Aktif Jadi Untuk Memina Memina UKS Atau Gerakan Sekolah Sehat Ini Merupakan Bagian Dari UKS Tadi Jadi Jangan Berdiri Sendiri Di Sekolah Nah Jadi Untuk Disatuan Pendidikan Atau Di Sekolah Gerakan Sekolah Sehat Ini Masuk Dalam Program Kerja Usaha Kesehatan Sekolah Gitu Jadi Timnya Merupakan Bagian Dari Tim UKS Istilahnya Jangan Dipisah Atau Jangan Dibedakan Karena Mereka Karena Kita Ini Gerakan Sekolah Sehat Ini Sifat Nyalinta Sektor Tadi Dan Merupakan Bagian Dari UKS Karena Salah Satu Salah Terbangan Tadi Revitalisasi UKS Dan Lima Sehat Terpenuh Saya Ambil Satu Sehat Tidak Dijual Terpisah Harus Satu Kesatuan Oke Jadi Dangsanak Pendidikan Banua Pian-pian Sabarataan Ayo Kita pastikan Lagi Apakah Di Sekolah-sekolah Pian Sudah Menerapkan Lima Sehat Silahkan Dicek Mulai Dari Sehat Bergisi Sehat Fisik Sehat Imunisasi Sehat Mental Dan Sehat Lingkungan Oke Dokter Ada yang Disampaikan Mungkin Terakhir Mungkin Sekedar Informasi Pak Wasis Dan teman-teman Dangsanak Banua Sekalian Untuk Pembinaan UKS BPM Pekalso Sudah masuk Sebenarnya Dalam Salah satu Bagian Dari Anggota Tim Pembina UKSM Provinsi Kalimantan Selatan Ini merupakan SK dari Gubernur Langsung Jadi kita Sudah Menjadi Bagian Dari Tim Pembina UKSM Provinsi Kalimantan Selatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Garis Miring Madrasah Oh M-nya Madrasah Jadi ada Kemenaknya SKB 4 Menteri Itu Pementerian Pendidikan Kesehatan Kemendakri Dan Kementerian Agama Betul Nah Jadi Misalkan Dari Sekolah Memerlukan Pembinaan Dan sebagainya Terkait Usaha Kesehatan Sekolah Juga bisa Ke BPMP Kalser Oke Baik Baik Eh terima kasih Ibu dokter Gets 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 Ini ada jargonnya Enggak Bu Oh iya Betul Apa Dari tadi Ya Iya Kok lupa jargonnya Jadi jargonnya Adalah Sehat Sekolahku Sehat Indonesia Sekolah Sehat Generasi Hebat Oke Mantap Oke Langsana Pendidikan Banua Itu tadi Bapan diran kita Tentang Gerakan Sekolah Sehat Bersama Dokter Rida Rosyanti Selaku BIC BDM11 Gerakan Sekolah Sehat Dari BPMP Provinsi Kalimantan Selatan Terima kasih Atas kehadirannya Ibu dokter Kita sampai ketemu lagi Di kesempatan Selanjutnya Jangan lupa Kita akan Bapan diran Bapan diran Lagi berikutnya Dengan narasumber Narasumber Yang luar biasa Bersama Host Favorit Anda Masih Sehat Riko Bapan diran Yuuu Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa